Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang guys selamat hari Jumat selamat berjumpa kembali dengan saya Nur Jaya Jaya guys Oke kali ini saya kedatangan tamu ya tamunya biasa lah service ya guys motornya fixen guys seperti ini ya fixen old ya bisa lama ini punyanya paklik Mas Fajar ya ini dengan paklik siapa ya Pak Fajar wajar 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 iyalah ini lihat apa masih saudara sama Mas Fajar ya ini berkendala pada boss armnya oke ya teman-teman ini ya di sini nih besnya pada longgar seperti ini ya guys Oh ini ya besnya ini ya ini tadi sudah saya lepas kartanya ini suruh diakalin aja dulu yang diganti bagian yang ini guys karena ini yang udah parah pat ya sudah parah seperti ini guys amrol ini ya eh lahar biting ini namanya ya yang macam-macam ada yang mengatakan lahar lar bambu ya yang penting seperti ini wujudnya guys jadi nanti saya akan tutorial kan bagaimana cara melepas ini guys bearing ini ya dan juga cara memasangannya dan untuk beri apa besiang disitu ini nanti tidak diganti ya guys karena mengingat supaya jangan terlalu banyak biaya jadi caranya seperti ini guys nanti bearing itu dikasih peteges bearing ini ya yang bekasnya kan ini karena ini kan belum rontok ya belum ambrol cuma ini goyangnya caranya nanti ini dipasang lagi dikasih petrus ini kan ada besnya guys seperti ini ya besnya ada dua panjang ya seperti ini kurang tahu ukurannya berapa lah berapa centi ya intinya seperti ini nanti kita pasangnya dibalik ya guys ini ini kan bekas yang kena lahirnya ya kan udah aus jadi nanti dibalik ini yang ditempatkan yang di bearingnya ini yang didalam seperti ini ya guys cara pemasangannya nanti ya jadi ya mungkin bisa mengurangi lah ya sedikit tidak goyang ya kalau goyang dandut sih enak ya guys kalau goyang motor kan gimana gitu ya guys Oke langsung saja ini guys cara pebongkarnya seperti ini guys ini sudah saya lepas hasilnya ya guys ini ya cara ngelepasnya gampang lagi tinggal jungkil aja pakai obeng seperti ini ya guys pakai obeng min atau mungkin pakai obeng yang agak-agak seperti ini udah modif ya guys teman-teman bisa bikin sendiri seperti ini ya Oke kita coba satu ya ini tadi saya sudah pasang yang satu di sana ya guys Oke saya tunjukkan ini udah saya pasang dan saya udah lepas ini ya guys ini tempat dudukkan ini monosoknya tadi ya tempat armnya inilah Oke nanti langsung saya praktekkan ini cara bongkarnya dan pemasangannya guys ini cara bungal simnya seperti ini guys ini sudah saya lepas yang satu ya ini belum ya nanti saya tutorial kan hanya satu ya guys kalau semuanya banyak kuota nanti guys kayak seperti ini guys kita lepas aja guys nah seperti ini ya guys ini ya tinggal dicongkel lepas ya Oke kita coba ya yang satu lagi ini ya kelihatan nggak guys seperti ini guys ntar guys nggak kelihatan ya hai 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 oke seperti ini guys hai 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 oke guys terlepas ya caranya bungkanya begini guys benernya bisa diketok ya guys kalau nggak punya sok kunci sok besar kayak gini ini ya pipa apalah yang bisa intinya masuk ke sini guys nah ini bisa masuk ke sini terus yang ini buat mengganjalnya nih guys kunci 17 mata sok 17 pas banget ini guys pas banget dengan fairingnya ya jadi cara kerjanya nanti untuk mendorong ininya guys nah seperti ini ya kita kasih baut 14 guys bebas lah ya nanti teman-teman pakai baut yang ukuran 12 atau juga boleh ya intinya seperti ini cara kerjanya nah kita masukkan baut 14 ya panjang disesuaikan sendiri ya guys karena menyesuaikan ini ya busnya ya punya temen seperti seberapa itu kemudian ini ya mata sok saya gunakan mata sok berapa ini ya 29 ya guys nah seperti ini ya udah masukkan seperti ini kemudian gunakan bus lagi bila masih kurang ya kita gunakan seperti ini ya yang penting pas lah ya tatakannya jangan sampai miring kemudian gunakan mur 14 seperti ini guys kalau teman-teman punya alat impact seperti ini lebih cepat ya guys tapi pelan-pelan guys jangan terlalu cepat karena takutnya miring dipaksa saja nanti malah rusak ya kena bibir sini rumahnya malah rusak jadi pertama kita gunakan kunci dulu guys kunci seperti ini ini ukuran 14 ya nah seperti ini pelan-pelan kemudian kita luruskan ya jangan sampai mereng ya guys ininya ya seperti ini guys seperti ini kemudian kita ketatkan ya guys pelan-pelan dirasakan apakah di dalam sini sudah merasa keluar ini ya bearingnya ya bearing bambunya seperti ini kalau udah kita boleh gunakan impact ya guys Oh ini masih mereng ya guys Nah kita ulangi lagi kita luruskan guys nah seperti ini ya Oke setelah kita lurus kita kencangkan lagi guys nah kalau udah bunyi tak berarti itu udah bearingnya udah mulai keluar ya guys seperti itu ya guys oke guys kita lanjutkan mengetatkan nah eh percepat aja dengan impact ya guys seperti ini ya kalau kita muter nanti sini tahan ya guys kita tengok dulu apakah ada pas ya guys sorry nggak kelihatan ya guys seperti ini ya kalau merasa udah pas kita coba lagi kayak guys kita coba dulu ya apakah bearingnya udah keluar Oh ya udah keluar ya guys nih ya jadi tinggal kita meneruskan saja supaya sampai keluar ya guys berarti posisi ini udah lurus guys jadi teman-teman bila mengalami seperti besenya rusak seperti ini ya alangkah baiknya gunakan tracker seperti ini guys ya ala sendiri ya guys ala-ala sendiri bikin sendiri kreatif-kreatif kita sendiri ya guys kalau nggak ada dipalu tapi ya hati-hati dipalunya kita lanjutkan seperti oke seperti itu ya guys jadi besnya terkeluar tapi tanpa merusak rumahnya guys jadi nanti pada dipasang enggak ada masalah dengan bearingnya nanti kita pasang ya guys oke seperti itu guys jadi berinya udah terlepas nih guys meskipun ini sudah rusak tapi kalau cara melepasnya betul kan nanti tempat yang buat masang lagi nggak rusak ya guys nih guys udah terlepas ya oke kita pasang yang baru guys guys Hai dan cara memasangnya juga terbaliknya guys kebalikannya ya tadi menarik sekarang mendorong guys Nah ini yang baru ya asli Yamaha jenius padat ya ini kodenya guys untuk monosoknya bos monosoknya ya guys Oke kita pasang guys ini ada hasilnya dua ya guys seperti ini ya jangan lupa dikasihkan dulu guys kita kasih pet dulu sini ya seperti ini ya seperti ini kemudian kita masukkan ke tempat yang mau dipasang ya seperti ini ya dan kita gunakan palu dulu ya guys supaya mapan lah kita gunakan palu dulu seperti ini guys nah seperti ini ya Nah kita luruskan seperti ini dulu ya kemudian gunakan pipa bulat seperti ini guys bekas ini guys eh setang seker ya karena ada ininya ya kita bisa manfaatkan sebuah-sebuah alat ya guys seperti ini kita pasang dulu guys Hai Oke perbalinya mana ini ya guys nah seperti ini oke oke seperti ini ya guys jika udah rata ya kita masukkan tracker kembali seperti ini nah jangan lupa posisikan yang senter seperti ini dulu ya nanti pada saat pengetatan jadi nggak mereng ya guys nah seperti ini guys kebalikannya tadi ya guys ini menarik ke sini tadi menarik ke luar guys eh soknya mana nih kasih mur 14 saya gunakan impact karena untuk mempercepat ya guys mencapai waktu lah kalau teman-teman punya juga bisa digunakan guys pakai impact nggak apa-apa lebih bagus guys lebih cepat kalau nggak ya manual aja guys oke kita coba ketatkan seperti ini ya guys udah lurus Oh sorry nggak kelihatan ya guys kita luruskan dulu guys seperti ini guys ini belum lurus ya tarik goyang-goyang oke guys kita tengok dulu ya apakah udah pas ya oke kita lepas guys oke guys bosnya sudah terpasang seperti ini ya jadi caranya seperti itu ya guys nanti kalau kurang pas tinggal diketok sedikit ya guys jadi barangnya nggak luka bearingnya masih utuh nggak ada yang lejet ya seperti itu ya guys tutorial cara pasang bearing dan melepas bearing monosok motor fiction juga berlaku pada motor-motor yang lain yang menggunakan bearing-bearing seperti ini ya guys Oke nanti tinggal pasang-pasang ya saya hanya tutorial akan satu saja ya guys semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe yang baru datang ke channel saya ya guys channel lurus jaya-jaya dan like jika suka komen-komen jika mau dibawa ya guys terima kasih Oh ya nanti ditunggu ya Mas pemasangannya ini dengan Mas yang punya pandak teman ya Mas Pajar Oke begitu aja dulu guys sampai jumpa kembali nanti ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh contratok short tinggu ingin lelah eh ya tne hai jah Hai kan